Intro Kasus Nabi Palsu di Indonesia kembali terjadi Perihal tersebut, Ustadz Ramsul Arif Nababan menilai Harus ada perbaikan akidat Hadirnya Nabi Palsu disinyalir Karena kurang kuatnya akidat dan juga Belum menyeluruhnya penyampaian tentang Islam yang sesungguhnya Fenomena Nabi Palsu ini kan bukan hal yang babal Hampir setiap tahun kita mendengar ada Nabi Palsu itu Hampir setiap tahun tidak ada Nabi Palsu Jadi mudah emas saya Mengatasi rintangan iman yang seperti ini Kita harus bersungguh-sungguh Membina masyarakat kita dari aspek akidat Sebab biasanya orang yang terpengaruh Dengan rayuan Nabi Palsu ini adalah orang-orang yang awam Orang yang tidak punya kekuatan akidat apa-apa Jadi maka penguatan akidat itu sangat-sangat dituntut kepada kita semua Maka saya bilang kemarin Bagaimana kita di setiap daerah yang punya lembaga-lembaga pendidikan agama yang informal saja Kalau yang formal Alhamdulillah banyak Tapi yang informal kan masih jarang itu Seperti dunia TPA-TPA itu kita kembangkan Tapi kan selama ini kan TPA kan penguatan Al-Quran saja Tapi akidat kan jarang disentuh gitu kan Maka emas saya harus kita menyampaikan Islam yang sumul, yang menyeluruh, yang komprehensif gitu kan Jangan Islam yang parsial Selama ini kan pembahasan Islam di masyarakat kan parsial saja Jadi ya tertentu-tertentu saja yang mereka sampaikan gitu kan Memang kita memaklumi Kenapa? Karena di daerah itu mereka memiliki terbatasan STM Karena banyak tokoh-tokoh potensi itu pada hijrah, pada uruban ke kota Akhirnya yang tinggal di kampung siapa? Hanya guru mengaji saja Yang tidak mengerti pikir, tidak mengerti akidah gitu kan Nah inilah menjadi konsentrasi kita semua Para pemimpin, para elit, para pemuka agama, para ulama, para tokoh masyarakat Para ulil amri gitu Harus bersinergi kita semua Untuk mengantaskan rintangan-rintangan dakwah kita ini Apalagi namanya lebih palsu itu bukan eksternal kan Itu kan internal Kalau eksternal kita tahu jelas Mana musuh, mana teman itu tahu kita kalau keluar Tapi kalau internal ini kita kan Dia pakai peci juga Mengucapkan alpatiha juga gitu kan Tapi dia punya ajaran yang menyimpang dari kebenaran Bila sudah memiliki akidah yang kuat Maka iman akan terbentengi dengan kuat Buat mereka yang lemah Maka akan mudah terpengaruh Dalam masalah ini diharapkan Para tokoh-tokoh agama bersatu Dan tidak saling menyalahkan Untuk kalangan kita sih tidak terlalu bahaya Tapi untuk orang awam Ya sangat bahaya Baik seperti apa usaha? Ya boleh saja kan? Kebahayaan itu kan Kadang-kadang mereka menjalankan misinya kan dengan iming-iming Dengan iming-iming materi gitu kan Nanti kalau ikut saya Nanti kamu akan begini dan begitu gitu kan Kalau lah mereka tidak memberikan iming-iming apa Biasanya tidak akan ada pengikutnya Karena itu sesuatu yang baru Biasanya itu kalau ada sesuatu yang wah gitu kan Beda dengan yang umum Gambar lagi kasih imat diri gitu yaudah Jadi Saran saya Marilah Tokoh-tokoh ini bersatu Jangan lagi kita kontok-kontokan Jangan saling menyalahkan gitu kan Bahwa kita Musuh kita ini bukan ringan Bukan kecil Musuh kita berat Eksternal, internal kita Ini Saya pikir Aliran sesat itu kan Tidak kalah Dasarnya dengan Pemurtadaan gitu kan Tidak kalah dasarnya juga Sebab itu juga Sama-sama kafir nanti kan Ya kan Yang membedakan labelnya saja Ini labelnya Islam Tapi sebenarnya bukan muslim ya kan Nah begitu Sama-sama kafir sesungguhnya Dari Mintaro Vian Firat Maja Melaporkan